Stadion kebanggaan Real Madrid yaitu Santiago Barnabéu memang baru saja direnovasi besar-besaran. Sayangnya tidak hanya pujian yang membanjiri Real Madrid dengan Santiago Barnabéu yang baru. Namun cercaan dan sorotan negatif juga mengarah kepada Santiago Barnabéu yang sudah menggelar dua laga Real Madrid. Sorotan kepada Real Madrid dan Santiago Barnabéu sebenarnya sudah terjadi sejak pada Liga Spanyol akhir pekan lalu. Dimana kala itu Real Madrid menjamu Real Mallorca dikandang sendiri dan penggemar dapat melihat kondisi lapangan dan rumput Barnabéu yang cukup buruk. Beberapa area lapangan tampak tidak terselimuti rumput dengan baik sehingga tanah yang menjadi dasar rumput stadion dapat terlihat. Tim kebanggaan warga Madrid ini sebenarnya memiliki waktu beberapa hari untuk memperbariki kondisi tersebut. Pasalnya tidak lama setelah menjamu Mallorca, Real Madrid kedatangan RB Leipzig yang pentas di Liga Champions. Sayangnya kondisi lapangan Santiago Barnabéu masih sama saja. Kondisinya tetap burik di beberapa bagian. Permukaan lapangan juga menjadi masalah lantaran kurang rata. Keberadaan lumpur juga memperburuk laju bola di atas rumput. Sorotan negatif ini sampai ke Emilio Butragueno selaku petinggi klub dan mencoba menjelaskan alasan di balik lapangan Santiago Barnabéu yang burik. Menurutnya rumput stadion tidak tumbuh dengan baik lantaran berasal dari daerah yang sangat panas. Rumput tersebut kesulitan beradaptasi dengan keadaan Madrid yang berbeda. Namun ia tetap optimis masalah ini akan cepat berakhir. Untuk diketahui pihak Real Madrid memasang rumput baru di Agustus lalu. Dan Real Madrid ingin memanfaatkan jeda internasional tersebut untuk memberikan kesempatan bagi lapangan mereka untuk berkembang dengan baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!